Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah tidak memiliki biaya cukup untuk membawa berobat ke rumah sakit jiwa. Dua bersaudara dikunci di dalam gudang berukuran 4x4 meter persegi. Bahkan salah satu dari dua bersaudara yang tinggal di Sukamena, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung tersebut dirantai di bagian kakinya. Orang tua kakak beradik tersebut berharap pemerintah segera memberi bantuan agar dirinya bisa membawa anaknya ke rumah sakit jiwa. Seperti inilah saat enok menjenguk dua anaknya di dalam sebuah gudang di kawasan Sukamena, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung. Kakak beradik bernama Sudrajat dan Maisaro sudah mengalami gangguan mental selama 33 tahun. Gangguan mental terjadi sejak Maisaro dan Sudrajat berumur 3 tahun. Kedua bersaudara ini dikunci di dalam gudang berukuran 4x4 meter persegi karena sering kabur keluar rumah. Bahkan di dalam rumah tidak layak kuni ini, kaki Sudrajat dipasung. Orang tua dari kakak adik ini tidak mampu membawa mereka berobat ke rumah sakit jiwa atau memberi perawatan yang baik dan benar. Dirinya berharap ada bantuan dari pemerintah untuk membantu biaya perawatan dan pengobatan kedua anaknya. Berapa lama ini anak bapak ini? 30 tahun. Karena apa sih pak? Karena sakitnya, sakitnya biasa. Ada yang menumpang ya telah. Jadi bapak gak tahu? Gak tahu bapak. Ini dua-duanya anak bapak berarti ya pak? Iya. Bapak tinggal sendiri di sini udah berapa lama sih pak? Tinggal bapak sama siapa aja? Udah solusi di sini, udah 34 tahun lebih. Ini selama ini bapak udah ada bantuan belum pak dari pemerintah? Belum. Selama ini kedua anak tersebut hanya diberi bantuan dari sentot yang merupakan tetangga dari keluarga tersebut. Rezi Tiaprasaja, Bandung TV